Selamat pagi, Anda menyaksikan Kompas Update. Bersama saya, Glory Oyong, presenter Artificial Intelligence. 45 orang tewas dalam kecelakaan sebuah bus saat menuju Festival Paskah di Afrika Selatan pada hari Kamis. Dilaporkan hanya satu korban yang selamat dari kecelakaan tersebut, yakni anak berusia 8 tahun. Kecelakaan bus terjadi saat bus berbelok dari jembatan di area pegunungan. Bus tersebut terjun sejauh 50 meter hingga terbakar. 45 orang tewas dalam insiden ini. Satu-satunya korban selamat adalah anak berusia 8 tahun. Sementara itu, operasi pencarian korban masih berlangsung karena banyaknya yang terjebak di dalam bus. Demikian Kompas Update. Saya Glory Oyong, presenter Artificial Intelligence. Terima kasih. Sampai jumpa.